Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melanjutkan terkait membahasan kita tentang apa itu hukum gaus Dimana pada pertemuan sebelumnya, pada minggu yang lalu Kalian sudah berdiskusi bersama tentang konsep dari hukum gaus itu seperti apa Nah sebelumnya akan saya simpulkan terlebih dahulu bahwa hukum gaus Di dalam hukum gaus seperti yang tampak pada gambar disini Ini menunjukkan adalah sebuah area luasan A yang dilalui oleh flux listrik atau bidang permukaan gaus Dimana flux ini adalah besarnya medan listrik pada luasan penampang Nah ada 4 poin utama Yang pertama bahwa kerapatan garis medan listrik sebanding dengan kuat medan listrik Artinya apa? Semakin rapat garis merah ini Atau mungkin renggang Itu menunjukkan bahwa medan listrik pada luasan ini Ada pada titik luasan area A ini semakin kuat Semakin rapat Berarti kalau dia renggang kuat medan listriknya lemah Oke ya Oke Kemudian poin yang kedua Banyaknya garis medan Yang dicakupi Atau melewati luas penampang Sebanding dengan E x A Nah jadi banyaknya garis medan ini Banyaknya panah-panah merah ini Sebanding dengan luasan Luasannya dikalikan dengan jumlah medannya E Sehingga ditulis menjadi E x A Medan listrik dikalikan dengan luas penampang E A Kemudian Perkalian antara luasan Perkalian antara luasan dengan medan Itu disebut sebagai flux listrik Jadi flux listrik itu sendiri adalah Perkalian antara medan listrik pada suatu luasan Dikalikan dengan luasan atau luas dari daerah tersebut Sehingga dituliskan bahwa flux listrik adalah E dikalikan A Medan listrik atau kuat medan listrik dikalikan A Luas penampang dengan satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom Nah Simpulan selanjutnya adalah bahwa flux listrik ini Diartikan sebagai banyaknya garis listrik yang menembus sebuah permukaan Nah kemarin bapak sejelaskan da ini artinya adalah Luasan sampel atau luasan yang kecil Luasan permukaan da yang tegak terus dengan arah medan Jumlah garis kaya menembus permukaan itu Nah sama da sama dengan e dikali da Nah Jika sangat kecil ya Jika sangat kecil maka di Umpamakan sebagai da Differential A Atau Cuplikan dari sebuah luasan yang kecil Dari luasan yang besar Ini maka diambil kecilnya Sampling da terhadap luasan yang besar Dan ini adalah medan listriknya Kemudian total garis kaya yang menembus permukaan A Kalau ini adalah samplingnya da Maka total yang menembus semua luasan menjadi apa Menjadi integral Menjadi integral Sehingga flux listrik dituliskan menjadi integral A Luasan A D flux listrik D flux listrik Atau differential flux listrik sama dengan integral A Dikalikan E Medan Kuat medan listrik Dikalikan da Lupa kok Medan listriknya Nggak dibuat sampling di Ya nggak bisa ya Nggak bisa ya Jadi yang bisa di Apa Disamplingkan dalam differential itu adalah Luasannya Luasannya Luasan kecil untuk mewakili seluruh luasan yang besar A Jadi da kecil ini mewakili A yang luas Nah maka setelah itu Diperolehlah nilai Da itu sendiri Kemudian ini diturunkan lagi Karena E E itu kan tidak Tidak di Apa Tidak diintegralkan ya Yang punya sifat differential itu adalah Luasannya Sehingga kita bisa letakkan E di luar dari Integral gausnya Nah Sehingga dia menjadi E Integral A D A Ya Integral D A menjadi E Kalikan A D A D differential D A Ketika dinaikkan Maka menjadi A Ya Kalau panjang bisa pak Bisa Panjang D L D L Diintegralkan menjadi L Kalau Volume bisa Bisa D V menjadi V Nah itu seperti yang Dijelaskan pada Apa namanya Pertemuan sebelumnya Nah Kan ada tiga bidang Contoh ya Ada garis Kemudian ada luas Ada juga Bentuknya volume Selanjutnya Nah Ini adalah Flux Untuk Permukaan yang Sembarang Artinya Luasan D A nya itu Bisa berbentuk apa saja Nah Maka dia ada D A Sampling luasannya Sembarang itu Kemudian ada Medan listrik Kuat medan listrik Yang berwarna merah ini Kemudian S S ini adalah Luasannya Atau panjang Daerah Yang Dilalui oleh Permukaan gaus Yang bentuknya Sembarang Tapi Uniform Atau homogen Lalu bagaimana Menghitung Flux total Dari permukaan S tersebut Nah Kalau seperti itu Berarti Integral luasannya Menjadi S Bukan lagi A Karena ini Sembarang Sembarang Sehingga Tergantung Bentuk permukaannya Apa Yang pasti Dia harus Uniform Seragam Sehingga Bentuk Integralnya Menjadi Integral E Vektor Atau S Ini S S terhadap Luasan ini Dikalikan D A E nya bisa Dikeluarkan bisa Menjadi E Dikali A Untuk luasan Seperti itu Nah Ini Sebuah Kondisi Sebuah Kondisi Dimana Medan listrik Dinyatakan Dalam persamaan E E Sama dengan 2 I topi Ditambah 4 C topi Nah Tentukan Flux yang Menembus permukaan Jika S S S nya adalah 10K Kemudian B S nya adalah Minus 10K Topi Jika C Kemudian Dia 10C Jika S nya adalah Minus 10C Topi Kemudian S nya adalah 10I Dan Yang terakhir S Vektor nya adalah Minus 10I Topi Nah Karena dia Homogen Di seluruh permukaan Ditinjau Maka flux nya Dapat dituliskan Dalam bentuk Integral Untuk Luasan Sembarang tadi S Integral untuk S Jadi E dikali DA DA ini karena dia Menunjukkan luasannya Sehingga E dikali DS Atau diintegralkan Menjadi S Sehingga ditulisnya E dikalikan S Vektor Oke Nah Sekarang kita coba Hitung Nah Ini Mudah sekali ya Tinggal menghitung I JK Ya kan Dot nya seperti apa I dot I Satu I dot J Nol I dot K Nol Maka Kita hitung saja yang Nilainya satu Nah I dot I Di S Eh di S Ada gak Gak ada Berarti 2 dikali Nol Ditambah C Di S Ada gak Gak ada 4 kali Nol Kemudian Di E Ada gak K Gak ada Tulisnya 0 Dikalikan 10 K Ya Asumsinya disini ada I kali I C kali C K kali K Sehingga nilai fluxnya adalah 0 Newton meter kuadrat Kolom Kemudian selanjutnya Ya ini sama Nanti coba ada hitung yang B C D Nih Nilainya apakah terbukti sesuai dengan Kriteria atau nilai yang ada di Layar ini Kemudian Selanjutnya adalah Flux ya Ini contoh Yang nilainya gak 0 Disini I nya 2 Ya I atau P nya 2 Berarti 2 dikalikan dengan 10 20 kan ya I kali I 1 Oke Kemudian 4 Dikalikan dengan J nya ada gak disini Di S Gak ada Atau di A nya gak ada Jadi 4 kali 0 Ditambah 0 Dikali 10 Karena yang Yang I J K nya dari E kan K nya gak ada 0 Tinggal dikalikan Oh ini seharusnya 0 kali 0 ya 0 kali 0 Karena sama-sama Tidak ada ya Tidak ada K nya Jadi ini gak perlu diselesaikan Sehingga nilainya menjadi 20 Jadi ini 0 ini harusnya ya Nah Dulis ini Nah Kemudian Ini adalah sebuah Contoh Contoh permukaan Gauss Pada sebuah bidang Sebuah bidang Yang berbentuk Silinder Yang paling mudah Kita coba Pahami dulu ya Bentuknya silinder Disitu ada Satu keadaan Dimana Permukaan Gauss Yang berbentuk Silinder Diletakkan Pada Medan listrik Yang seragam Atau uniform Medan listrik Diberi tanda warna Merah Oke Sekarang lihat Tanda merahnya Tanda merahnya Ada E disini E disini Dan E disini Ini adalah Tanda medan Listrik Berarti arah Medan listriknya Ke Kanan Kalian Ya Kemudian Sumbu silinder Sejajar Dengan medan listrik Oke Sumbu silindernya Sejajar Berarti satu arah Sumbu silindernya Oke Sudah benar ya Ini sumbu silindernya Nah ini Kalau di dalam soal Apa ada gambarnya pak Gak ada gambarnya Maka harus dipahami Itu petunjuknya Seperti apa Ya Arahnya Medannya Kemudian Arah silindernya Seperti apa Maka Anda Harus pahami Soalnya Sumbu silinder Sejajar Dengan medan Nah ini Sudah sejajar tuh Arahnya Ditanya Berapakah Flug listrik Yang melalui permukaan Silinder Nah ini berarti Kalau tanyanya Flug listrik Gak ada angkanya Berarti yang dilahirkan apa Persamaan baru Rumus baru Yang dilahirkan Jadi kita gak Memasukkan angka Yang kita masukkan Adalah persamaan Untuk menghitung Nilai Flux listrik Flux listrik Dari Permukaan Gauss uniform Yang berbentuk Silinder Nah sekarang Ini awalnya Sebenarnya gambarnya kan Dua ya Hanya gambar Hanya gambar Apa namanya Medan listrik Dengan gambar Silindernya Sejajar dulu Nah setelah itu Di silinder itu kan Silinder itu Pasti memiliki Yang namanya Selimut Kemudian tutup Dan memiliki Alas ya Ini katakanlah Yang sebelah kiri Kita sebut alas Kemudian Yang Atas ini Kita sebut sebagai Selimut Dan sebelah kanan Kita sebut sebagai Tutup Ya Masing-masing Bidang permukaannya Seperti itu Nah sekarang Lihat sudutnya Sudut bidang Luasan Luasan Apa Luasan alas Dengan arah Medan ini Saling meniadakan Ya kan Kalau arahnya kan Bidangnya kesana Luasan Normalnya Ya Arah permukaannya Kan pasti ke kiri Kan gak mungkin ke atas ya Nah pasti bidang Luasannya akan ke atas Akan ke arah ini Ini menunjukkan Luasan Bidang luasan Arah bidang luasan Arah vektor bidang luasan Kemudian Untuk Tutupnya bagaimana Untuk tutupnya ya Ini searah dengan Arah medan Nah ini juga Tutupnya berarti kan Ke atas bidangnya Nah ini adalah Bidang vektor Luasan Tutup Silinder Kemudian ini adalah Selimut Ya disini Selimut Ya juga harus ke atas Ya Ke atas terhadap Bidangnya Maka dia Tegak lurus Terhadap Medan listrik Jadi A ini katakanlah Sebagai alas B sebagai selimut Kemudian Dan C Sebagai Tutup Oke Sampai sini dipahami dulu Ya Dipahami Kita punya Tiga Titik A B C A alas B selimut C Tutup Silinder Masing-masing Punya Nilai Flux Listrik Nah kita sekarang Kaji satu persatu Oke Nah ini katakanlah Sebagai Ini hukum Flux Listrik Secara umum ya Hukum Flux Flux sama dengan Integral tertutup E Dikalikan DA Medan listrik Dikali DA Oke Nah sekarang Kita lihat Pada Luasan A Pada Luasan A Ya E Dikali DA Dikali Cos Teta Apakah Membentuk sudut Ya Sudut DA Dengan E Karena Tolak Menolak Tadi kan Ya Garisnya kan Tolak Menolak Ini Membentuk Sudut 180 Derajat Nah Maka Ditulis Ini Boleh gak Pak Cosnya Ditulis Setelah DA Boleh E DA Cos 180 Derajat Misalkan Nah Kemudian B B Pada Selimut Nah Selimut Tadi Membentuk Sudut 90 Derajat Maka Ditulis E DA 90 Derajat Kemudian E Cos 0 Cos 0 DA Maka Ditulis Menjadi Apa Integral Tertutup Ya E Dikali A Dikali Berapa Cos 80 Derajat Cos 80 Derajat Adalah Minus 1 Maka Ditulis Min EA Minus EA Ditambah Cos 90 0 Maka EA Dikali 0 Menjadi 0 Kemudian Cos 0 1 Sehingga Ditulis Menjadi EA Dikali 1 Maka Nilai Flux Listrik Dari Seluruh Bidang Cilinders Tadi Adalah 0 Karena Dia Saling Meniadakan Gitu Ya Oke Bisa Dipahami Berarti Tidak ada Permukaan Gauss Nya Tidak ada Karena Secara Umum Medan Listrik Yang Melalui Bidang Berupa Cilinders Tadi Flux Listrik Yang Melalui Cilinders Tadi Itu Arahnya Saling Meniadakan Sehingga Nilai Flux Listrik Menjadi 0 Nah Ini Contoh Flux Muatan Ki Terbuka Artinya Nanti Ada Sebuah Daerah Dengan Luasan Sembarang Tertentu Kemudian Disini Ada Muatan Uji Atau Muatan Titik Muatan Titik Flux Keluar Dari Permukaan S Maka Nanti Untuk Menghitungnya Ketika Anda Dihadapkan Pada Kondisi Seperti Ini Flux Listrik Integral Terhadap S Luasan Bidang Yang Dilalui Oleh Muatan Ki Dikali DSN DSN Artinya Medan Listrik Yang Dilalui Oleh Muatan Q Nah Kemudian Jika Bentuknya Apa Namanya Kubus Maka Disini Ada Sisi Kubus Yang Juga Harus Diperhatikan Yang Dilalui Oleh Muatan Tersebut Nah Ini Ada N N3 Kemudian Ini Ada N3 Positif N3 Negatif Nah Ini Adalah Bidang Yang Dilalui Selalu Luasan Sampling Terhadap Muatan Ini Adalah DA Nah Kalau kita Lihat Dari Luasan Tadi Permukaan Dari Medan Listrik Tadi Maka Disini Yang Dituliskan Dari Seluruh Bidang Dari N1 Sampai Dengan N3 N1 Sampai Dengan N3 N1 N2 Kemudian N3 Maka Nilai Dari Bentuk Kubus Tadi Juga Akan Menjadi 0 Kok Semuanya 0 Pak Ini Kebetulan Saja Bentuknya Simetris Sehingga Dia Akan Bernilai 0 Nanti Kalau Dia Bentuknya Simetris Akan Ketemu Nilai Flux Listrik Nah Ini Jika Muatannya Di Dalam Bagaimana Kalau Tadi kan Muatannya Di Luar Ya Jika Muatan Di Dalam Maka Penampang Medan Yang Dilalui Juga Tersebar Di Seluruh Permukaan Kubus Kubus Nah Ini Nilainya Menjadi Tidak Sama Dengan 0 Tidak Sama Dengan 0 Karena Nanti Akan Punya Nilai Berapa Integral Dari N Topinya Kita Harus Tahu Posisi Koordinat Dari N Topinya Oke Jadi Ingat Bahwa Besar Flux Atau Gaya Listrik Yang Keluar Dari Sebuah Permukaan Tertutup Itu Sebanding Dengan Muatan Yang Dilingkupi Oleh Luasan Tertutup Tersebut Ya Itu Mengartikan Tentang Konsep Hukum Kaus Besarnya Flux Listrik Atau Garis Gaya Listrik Yang Keluar Dari Sebuah Permukaan Tertutup Sebanding Dengan Muatan Yang Dilingkupi Oleh Luasan Tertutup Tersebut Itu Adalah Bunyi Dari Hukum Kaus Ya Integral E Dikali DS Sama Dengan Ki Per Epsilon Nah Kalau Sebelumnya Baru Berbicara Tentang Flux Listrik Flux Listrik Adalah Jumlah Garis Gaya Yang Melalui Seluasan Tertutup Nah Bunyi Hukum Kaus Adalah Besarnya Flux Listrik Atau Garis Listrik Yang Melalui Atau Keluar Dari Suatu Permukaan Tertutup Sebanding Dengan Muatan Yang Dilingkupi Oleh Luatan Tertutup Tersebut Jadi Ini Adalah Rumus Hukum Gauss Hukum Flux Listrik E Dikali DA Atau E Dikali DS Tergantung Luasanya Apa Saja Boleh Flux 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 Listrik Sama Dengan Ki Per Epsilon Nol Ini Adalah Hukum Gauss Jumlah Flux Atau Garis Gaya Listrik Yang Keluar Dari Suatu Permukaan Terutup Sebanding Dengan Muatan Ki Yang Dilingkupi Oleh Luasan Terutup Tersebut Epsilon Nol Udara Oke Bisa Dipahami Dipahami Dulu Direnungkan Dulu Apa Hukum Gauss Kalau Flux Listrik Tahu Flux Listrik Garis Gaya Menembus Sebuah Bidang Permukaan Nah Kalau Hukum Gauss Garis Gaya Listrik Yang Menembus Permukaan Tertutup Yang Sebanding Dengan Nilai Ki Yang Dilingkupi Oleh Luasan Tertutup Nah Prinsip Untuk Menggunakan Torium Gauss Itu Lebih Mudah Yang Pertama Pilih Permukaan Medan Listrik Di Mengacu Pada Permukaan Yang Homogen Kemudian Tentukan Muatan Yang Dilingkupi Permukaan Tersebut Baru Kemudian Kita Tentukan Arah Medan Terhadap Arah Normal Permukaan Arah Normal Itu Bidang A Bidang V Bidang L Artinya Bidang Normal A Seperti Apa Seperti Pada Sehingga Tadi Kalau Dia Tutup Maka Bidang Normal Ke Atas Kalau Dia Alas Maka Bidang Normal Ke Bawah Kalau Dia Kulit Atau Selimut Maka Bidangnya Juga Kesamping Mengikuti Bidangnya Arahnya Oke Kita Sampai Sini Dulu Direnungkan Dulu Apa Itu Flux Listrik Dan Apa Itu Konsep Hukum Gauss Nanti Berikutnya Kita Akan Mendalami Tentang Bidang Bidang Berbagai Bentuk Bidang Untuk Menyelesaikan Menyelesaikan Medan Listrik Dengan Menggunakan Hukum Gauss Ingat Hukum Gauss Adalah Si Sama Dengan Ki Per Epsilon Nol Jumlah Garis Gaya Listrik Sama Dengan Muatan Yang Dilingkupi Oleh Luasan Tertutup Oke Terima Kasih Semoga Bisa Dipahami Selanjutnya Kita Akan Berdiskusi Mengajukan Pertanyaan Melalui Sepada Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan